Assalamualaikum 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 Setiap orang itu punya mimpi yang beda-beda Contohnya ada orang yang mimpi jadi pembalap Ada orang yang mimpi jadi pemain sepak bola Gua waktu SMP Punya mimpi cuma satu Diajak tawuran Itu doang gua Akhirnya terwujud kelas 3 gua udah ajak Tapi cuma nonton doang Udah gitu tawuran ini cuma bajet-bajet tau gak lu tuh Bukan yang berantem Woy maju lu sini Tapi yang cuma ngoce-ngoce doang Itu tawuran juga cewek Parah banget dah Dan menurut gua ya Tawuran yang paling aneh itu loh temen gua Tawuran Biasanya orang tawuran kan pake yang gaspair Ujungnya kopel kan Dia puterin Woy maju loh kalo berani Maju Temen gua tawuran juga kayak gitu Nguterin gaspair Tapi masih dipake Woy maju loh kalo berani Maju maju Keselin banget ya Dan karena gua sering diajak nonton tawuran Gua jadi akhirnya tau nih Sifat-sifat orang sebelum tawuran Biasanya nih mereka ada yang buka samurai kan Ada yang buka kopel gitu ya kan Dan kalian Wah diputerin Ada yang buka Usaha Malah dagang Dia orang kitaran Woy maju lo Sini maju Misi mas Saya numpang jualan batu Ini batu bukan semarang batu Sekali lempar dijamin kena Boleh mas dibagi-bagain dulu Dilihat-lihatin Dilihatin Pak saya mau beli pak Wah dia mau beli deh Alhamdulillah deh Semoga berkah ya deh Tawurannya Jadi didoain gitu ya Dan iya masa sekolah emang masa yang sering-seringnya berantem ya Karena remaja Jadi emosi lagi berjelok-jelok ya kan Bener gak? Contohnya gue nih Kelas 3 SMA Temen gue berantem Di kelas Lagi istirahat Cuma gara-gara Mau main PS Baru mau Baru niat Nanti pulang sekolah main PS Dia berantem Jadi namanya Arnold sama Gultom Arnold ajakin Tom main PS yuk Ayo nantangin banget lu Udah jago Lah lu mah gue ayam-ayamin Goceng-goceng dah kalo mau Buset siapin gue cap Gue habisin duit lu Lah lu jadi nyolot banget Nyolot-nyolot-nyolot akhirnya berantem Pukul-pukulan Beneran Gue kan sebagai temen sekelas Jadinya gue pisahin ya Eh udah sih Pahal berantem Orang dipisahin lagi berantem Biasanya tuh Tangannya udah lepas Mulutnya masih ngeceh Tau kan Dan biasanya nih lah orang lagi emosi gini Mulutnya belepetan Jadi pas Eh jadinya lepasin Maju lu Samsat Weh Weh salah Eh eh Udah berantemnya berantem dah Nyebelin banget ya Dan Iya sekolah emang kayak gitu ya Sering-seringnya berantem SD Ada pasti Gue pasti nemuin dah SD, SMP, SMA tuh Pasti semuanya berantem Dan yang pasti nih Dan menurut gue yang paling akward adalah Ketika lu sekolah berantem Di sekolah mengemudi Lu tau kan sekolah mudi Cuma berdua Yang dilatih Sama yang ngelatih Berdua doang Berantem Lu bayangin Yang ngelatih cewek Yang ngelatih cowok Ngoceh Ngoceh Yang ceweknya Turnin aku disini Tapi gimana berhentiinnya Pikirnya sendiri Cewek gitu ya Dan ini Gue pernah baca Quotes Quotesnya gini Menangis bukan karena lemah Menangislah karena lelah Ada yang ngerti gak Menangis bukan karena lemah Menangislah karena lelah Ini aneh banget menurut gue Quotesnya Karena menurut gue Ya lu nangis Ya karena lu lemah Ya kan Condohnya kayak lu dipukulin Pak 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 Sakit Ya lu nangis Gak mungkin lu mukulin orang Pak 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 Lu capek Lu yang nangis Gak mungkin kan Dan terakhirnya Gue ini pengendara motor Gue seorang pengendara motor Dan gue ngerasa Gue didiskriminasi banget Sama tukang parkir di perhimpatan Tuh gak lu Dukang parkir yang suka Ngeduluin mobil mau ngasih duit Daripada kita pengendara motor Tuh kan Motor ini mau lewat Tahan lu tahan lu Eh mobil maju Mobil maju Mobil maju Ini nyebelin banget Cuma gara-gara recehan Motor dia ngalangin Gue pengen sekali-kali gitu ya Gue naik mobil Kaca gue buka sedikit Tuts Pasti dia ngirakan Wah mau ngasih duit Eh mas mobil maju Maju Pas gue maju gak gue kasih duit Tapi gue kasih perhatian Biar tau rasanya dia Mas Aju Abang jangan lupa makan ya bang Sambil gelos-gelos kan Jenggotnya Hmm abang Nyebelin banget kan Dan yang paling parah adalah Dukang parkir di minimarket Dukang parkir di minimarket ini adalah Dukang parkir terberisik sedunia ya Apalagi kalo mobil mau keluar nih Berisik banget kan Ya terus Kira-dikit Kira-dikit Udah gitu Dariak di kuping ibu-ibunya Ya terus Kira-dikit Kira-dikit Abang Gakgu banget kan ya Gue gue udah kemakasih